Ya, subito. Ini skapin Belo memang menjadi harapan bagi lini depan Persintara Jakarta Utara. Setelah musim lalu, pemain ini mengoleksi bagi 8 gol. Dan sampai saat ini, dengan koleksi 4 gol yang sudah ditetap oleh Belo, setidaknya menentukan bahwa Persintara memiliki harapan besar kepada Belo untuk terus menimumkan gol-golnya bagi lini depan Jakarta Utara ini. Kembali Tantan, lagi-lagi hal yang sama. Dua kali tentangan bebas oleh Tantan. Dua-duanya membetul benteng pertahanan, susah sama minta. Ledi Utomo kembali Persintara. Tantan kali ini, masih Tantan, masih Tantan. Sendiri dia, sayang sekali. Dia memang Tantan ini memiliki S1-1 mewah sendiri. Dia berani memegang gol. Dia berani menghadapi pemain-pemain, melewati 1-2 pemain. Dan sayang memang tendangan. Tantan-tantan yang sangat baik dari Tantan. Tantan-tantan yang sangat baik dari Tantan. Tantan-tantan yang sangat baik dari Tantan. Mudah saja bagi penjaga gawang. Pain sebagai striker dan membangku cadangkan seorang Zainal Arif. Iya. Memang di tengah sulitnya atau masih sulitnya, Zainal Arif untuk bisa langsung judul. Terangkan balik, si Tantan melalui Tantan. Dibayang-bayang oleh MROV. Masih Tantan. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Tantan yang begitu percaya diri. Sisa Putra Samarinda belum mampu membumpul gawang persidara. Kembali peluang Putra Samarinda juga keandas. Edi Mulyadi. Sutikno. Lebar ke kiri. Yang ditunjuk adalah Tantan. Masih Tantan. Usaha melewati Usip Munandar. Masih Tantan. Lepaskan umpan dan ya. Absin. Sayang sekali. Sebuah tendangan setengah saldo dari Absin. Tendangan berbalik badan yang tadi dilakukan. Kembali Tantan. Masih Tantan. Lewati Usip Munandar. Tantan terlalu lemah. Sebuah finishing dari Tantan. Tumpan yang atau tendangan yang tadi dilepasin oleh Tantan juga lebih. Ya memang kalau kita melihat bagaimana persisanku Putra Samarinda. Yang hingga menutup 85 ini tertinggal kosong saat ini. Kembali Tantan. Masih Tantan. Masih Tantan. Kito. Jatuh. Ernesto Kito Brunjoso. Hanya di depan. Kotak penalti dari Persisa Putra Samarinda. Langgaran tampaknya Dursimi juga terhadap Tantan. Tidak sekali melanggar dua orang pemain Persitara yang terkenal. Jules Marinda sebelum akhirnya mereka menerikah kekalahan atas Bontang PKT. Kemudian Pelita Jaya. Dan juga pada pertandingan hadapi Persitara ini yang beberapa saat lagi akan segera berakhir. Sisa Putra Samarinda.